Intro Sekarang saya mau review sedikit tentang speaker bluetooth yang saya pakai Ini adalah Remax RBM8 Mini Dari awal saya memang ingin mencari speaker minimalis untuk setup meja saya Saya sudah niatkan untuk mencari speaker kecil yang fungsional saja Karena saya tidak merasa perlu untuk memakai speaker yang profesional Karena saya sedang memakai tema minimalis Dan saat ini setup meja saya kebanyakan hitam Maka saya mencari speaker bluetooth yang kecil dan warnanya hitam juga Singkat cerita setelah saya seleksi, pilihan saya jatuh pada speaker ini Mengenai warna yang tersedia, ada 2 pilihan warna yaitu hitam dan silver Yang saya pilih ini adalah hitam Kelihatan masalahnya? Ya, saya sempat komplain dan bersikukuh dengan seller bahwa mereka salah kirim warna Dan saya minta segera diretur Ini jelas-jelas warna silver, gak mungkin saya salah lihat Berbeda dengan iklannya Tapi ternyata, si seller yang benar Jadi mereka mengirimkan video stok kedua warna speaker ini digandengkan Jadi yang ini memang dalam kutip itu warna black Dan yang satu lagi yang warna silver itu lebih terang dari ini Jadi ada misleading advertisement di foto produk mereka Dan saya ketipu disana Padahal saya sengaja beli model ini mengharapkan warna hitam Biar sesuai dengan monitor dan desktop saya Tapi jadinya abu-abu dan ini juga gak tua-tua amat Jadi abunya masih agak silver sih Ya sudah lah, mau gimana lagi ya Dalam paket pembelian, kita dikasih kabel microUSB dan kabel jack audio Dan dua-duanya itu pendek Cuma sekitar 25 cm Detailnya dari dekat seperti ini Di belakang ada port aux MicroUSB dan tombol power Lalu di atas ada tombol volumenya Materialnya sangat solid ya Seperti aluminium Dan ini lumayan berat Beratnya adalah 224 gram Pairingnya mudah sekali Pertama kali dihidupkan Bootingnya seperti ini Akan gedip-gedip warna biru Dan kita deteksi mau di hp atur komputer Kualitas suaranya nanti akan saya bandingkan Lewat bluetooth dan juga lewat kabel aux jack audionya Pterima kasih telah ok Pertama kali dihidupkan Daya tahan baterainya tidak terlalu bagus, baterainya kapasitasnya 500mAh, cuma bisa bertahan sekitar 3 jam kalau non-stop dengan volume yang full. Setelah itu akan ada pemberitahuan lewat suara beep-beep seperti ini dalam selang beberapa detik. Karena ini saya pakai di dash setup, saya selalu colokan kabel micro USB-nya ke adapter listrik, jadi akan selalu on terus tanpa khawatir baterainya habis, karena saya jarang pakai juga ini untuk dibawa-bawa. Kesimpulannya sih bagi saya speaker ini cukup untuk keperluan saya, suaranya lebih bagus daripada speaker laptop ASUS ROG G14 yang saya pakai ini, dan juga lebih besar daripada speaker handphone kebanyakan. Niatnya sih memang seperti itu, hanya sebagai pengganti speaker laptop. Karena laptop saya ini speakernya juga sudah lumayan kencang, tapi karena taruhnya di pinggir dan kadang juga di close-lead, jadi bakal nggak maksimal pemakaian suaranya. Makanya saya beli speaker ini. Ini buktinya saya sudah pakai lebih dari 4 bulan untuk menonton YouTube, film, dan mendengarkan musik atau nge-review hasil editing juga. Ini saya rasa sudah lebih dari cukup sih bagi saya, nggak perlu speaker yang stereo atau sound system segala. Suaranya sangat besar untuk speaker ukuran sekecil ini. Apakah speaker ini recommended? Ya bagi saya sih ini cukup recommended ya, kalau kalian mencari speaker yang nggak ribet, minimalis, dan juga harganya masih murah lah. Untuk keperluan di laptop, di komputer, bisa dicolokin ke audio, bisa dicolokin ke charger langsung, jadi bisa dipakai non-stop juga. Sekian review singgap dari saya, sampai ketemu di video selanjutnya, dan terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton!